Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Nah di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan dimana Nana akan kasih tau kepada dewa siapa yang telah menabrak Claudia sebenarnya yaitu si Roni Dan tentunya ada dimana nantinya si Roni yang akan dimurka oleh mas dewa begitu pedengan si kepin Dan ditendang oleh neratu pergi dari rumah buana Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena ini berisi tentang ulasan dan prediksi untuk episode nanti malam Seperti biasa ya guys, sebelum masuk ke dalam isi videonya yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku hari yang seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi Amin ya robar alamin Nah seperti yang kita tau ya guys, bahwa di episode sebelumnya Kita pun disuguhkan adegan dimana akhirnya Nana pun berhasil dibebaskan dari penjara ya guys Karena tentunya Nana pun tidak bersalah dengan bantuan dari Dewa Begitupun dengan Pak Arman Terlihat ya guys, meskipun Dewa lagi marah terhadap Nana Dewa pun sempat-sempatnya masih perhatian kepada Nana untuk kasih bukti kepada Pak Arman Supaya Nana bisa segera dibebaskan dengan bantuan Pak Arman Nah terlihat ya guys, disitu pun Pak Arman pun sangat begitu gembira saat Dewa meminta bantuan kepada dirinya Di sisi lain juga terlihat ya guys, bahwa adegan dimana Pak Arman yang berhasil membebaskan Nana dari penjara Dan kasih bukti kepada pihak kepolisian kalau Nana tidaklah bersalah Dengan kasih sebuah handphone milik Pak Arman yang ternyata di dalam isi video dari HP tersebut Adalah rekaman Pak Arman yang ngasih sebuah rekening untuk Nana Supaya kalau nantinya ada kebutuhan Pak Arman pun bisa langsung menyuruh Nana Untuk segera melakukannya Nah di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada dimana Mas Dewa yang akan menyebut Nana Mas Dewa pun malah diterpon oleh Luki Karena Luki pun mendapatkan job yang sangat begitu besar Sehingga Mas Dewa pun terpaksa harus mengantarkan bunga-bunga tersebut ke kliennya Mas Dewa tersebut Sehingga Mas Dewa pun terlihat ya guys, tidak jadi untuk menyebut Nana Di adegan lain terlihat ya guys, setelah Nana bebas dan akan pulang Nana pun disitu ditawari oleh Pak Arman untuk menaiki sebuah mobil dirinya Karena Pak Arman pun akan mengantarkan Nana pulang karena Dewa pun belum datang juga Tapi disitu pun malah memilih untuk menunggu suami tercintanya tersebut untuk menjemput dirinya Nah disisinya juga terlihat ya guys, bahwa ada dimana Pasya yang terlihat murka terhadap Dewa Karena Pasya pun beranggapan bahwa Dewa tidak peduli terhadap istrinya Bahwa Dewa pun tidak mau menjemput Nana Yang menunggu di kantor polisi Tapi disitu pun Dewa menjelaskan kepada Pasya bahwa dirinya masih peduli terhadap Nana Bahkan Dewa yang ngasih sebuah bukti-bukti kalau Nana akan segera dibebaskan kepada Parman Nah disitu pun terlihat ya guys, bahwa si Pasya pun berbicara kepada Dewa Bahwa sebenarnya Nana bukanlah yang menabrak Claudia Karena seperti yang kita tahu ya guys, bahwa Nana pun tidak bisa menyetir mobil Nah hal tersebutlah sehingga mungkin jika Nana yang telah menabrak Claudia itu sangatlah tidak mungkin Nah tentunya ya guys, Mas Dewa pun kaget dan masih saja tidak percaya ya guys Karena seperti yang kita tahu, Mas Dewa pun baru sadar bahwa istri tercintanya tersebut tidaklah bisa menyetir mobil Nah di adegan lain juga terlihat bahwa terlihat ya guys, disitu pun Pasya memberitahu kepada Parman dan Budiana Bahwa dirinya sudah memutuskan hubungan bersama si Priska Hal tersebutlah yang membuat percocokan antara Pasya dan Pak Arman Tapi meskipun hal tersebut terjadi ya guys, Pak Arman pun disitu bisa menerima Tapi tidak untuk sekarang ini karena Pak Arman dan Lula pun harus menjaga perasaan Priska Karena yang telah ditinggalkan oleh Pasya Nah bahkan ya guys, disitu pun Pak Arman pun mengizinkan kerjasama antara Pasya Begitupun dengan perusahaan Dirinya yang dipimpin oleh Lula bisa berjalan kembali Dengan syarat-syarat tidak boleh membawa perasaan di dalam pekerjaan Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada di mana Nana yang sedang menunggu Mas Dewa di kantor polisi Sampai-sampai Nana pun ketiduran Dan ada di mana Mas Dewa yang pulang ke rumahnya Dan melihat Nana pun tidak ada di rumah Sehingga Dewa pun langsung menyusul ke kantor polisi Dan benar saja Nana pun disitu tertidur di kantor polisi Sehingga Mas Dewa pun Disitu langsung menggendong Nana Dan membawa pulang ke rumahnya Nah setelah bangun terlihat ya guys Mas Dewa pun disitu menanyakan kepada Nana Bahwa Nana pun harus jujur ya guys Karena Mas Dewa sudah tahu bahwa Yang telah menabrak Claudia sebenarnya Bukanlah Nana Melainkan orang lain yang dilindungi olehnya Nah tentunya guys Di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan Adegan yang sangat begitu menegangkan Dan semakin seru lagi Karena nantinya Nana pun akan terpaksa ya guys Akan kasih tahu kepada Dewa bahwa Yang telah menabrak Claudia sebenarnya Adalah si Tangkurakroni Nah tentunya ya guys Hal tersebut lah yang nantinya Membuat Mas Dewa akan sangat begitu murka Terhadap si Tangkurakroni Bahkan nantinya Mas Dewa pun Akan nyemperin si Roni Dan menghajar si Tangkurakroni tersebut Di rumah buanan Bahkan ya guys Nantinya jika si Kelvin pun tahu Kelvin pun akan ikut menghajar si Roni tersebut Nah tersebut lah yang nantinya Yang membuat Roni Yang akan diusir oleh Neratu Pergi dari rumah buana Dan ditendang dari rumah tersebut Karena Roni pun orang yang sangat Tidak mau bertanggung jawab Dan melimpahkan Pertanggung jawaban tersebut Kepada orang lain Sehingga nantinya Neratu pun Tidak bakal menerima si Roni lagi Di rumah buana Nah tentunya guys Di episode nanti malam Bakal ada adegan romantis Antara Dewa begitu pun dengan Nana Ditambah lagi dengan adegan romantis Antara Lula begitu pun dengan Pasha Yang terus akan sering bersama Di episode nanti malam Nah itu tadi sedikit ulasan Dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih